Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggrang. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tentunya agar kita bisa menjadi lebih tenang, menjadi lebih calm, dan tentunya ini akan membantu kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada prakteknya memang hal ini tidak mudah karena terus-menerus harus dilatih, tetapi kalau kita tidak memulainya, kita mungkin akan kesulitan untuk ke depannya juga. Jadi saya berharap teman-teman di sini juga belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan itu mulai dari sekarang, agar pada orang-orang yang memang punya bakat, rada cemasan orangnya, tipikalnya suka banyak pikiran dan mulai cemas seringkali, itu bisa membantu dirinya sendiri dengan lebih baik lagi. Nah, ada beberapa hal yang saya catat dari beberapa buku yang pernah saya baca berkaitan dengan hal ini, yaitu adalah ketika kita mengalami masalah, maka tentukan secara spesifik dan konkret seberapa besar masalahnya. Seringkali saya melihat banyak orang yang terlalu membesar-besarkan masalah. Mereka suka membuat banyak hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan keseharian itu menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya terjadi. Dan ini mungkin perlu diperhatikan, karena kalau kita tidak melihat apa adanya masalah tersebut, maka kita jadi lebih kehilangan fokus terhadap masalah yang sebenarnya kita ingin dapatkan. Dan kalau kita ingin dapatkan pemecahannya dalam hal ini, maka sebaiknya kita fokus secara spesifik dan konkret apa yang menjadi problem yang benar-benar terjadi. Jadi, kalau misalnya, contohnya ya, kalau gangguan psikosomatik itu orang itu suka mengalami nyeri bagian dada. Anggaplah nyeri di dada, dan dia khawatir kalau ini jangan-jangan mengalami yang dinamakan gangguan jantung. Maka periksa. Periksa dan ternyata sudah di EKG, di street meal, semuanya baik, ya artinya tidak apa-apa. Karena kalau misalnya terus-menerus dibesar-besarkan, jangan-jangan sakit jantung, jangan-jangan, 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 itulah yang membuat orang itu lupa akan fokus masalahnya, tidak spesifik, padahal nyeri dada saja, mungkin itu karena otot yang kelelahan, dan itu seringkali dialami juga oleh pasien-pasien gangguan kecemasan. Jadi, itu yang perlu pertama. Yang kedua adalah, tentukan batasan masalah yang ada. Ya, jangan membesarkan masalah. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan di awal, pertama adalah tentukan secara spesifik masalahnya apa. Jadi, kalau ya masalahnya satu, ya sudah satu saja. Jangan ditambah-tambahin. Nanti kan bisa begini, nanti bisa begitu. Sudah, stop dulu di fokus masalahnya. Saya tahu bahwa banyak orang cemas itu suka mengkait-kaitkannya semuanya jadi banyak, ya. Nanti takut inilah, takut itulah, ya. Tetapi, fokus pada masalahnya, kemudian dibatasi. Jangan kemudian membesarkan masalah tersebut, sampai akhirnya mengalami suatu ketidakmampuan untuk mengelolanya. Jadi, ini penting juga untuk dipahami oleh teman-teman semua, supaya bisa lebih fokus untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, jadi ini penting untuk dipahami. Nah, lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah apa saja yang terpengaruh di dalam hidup ini, ya. Tentukan secara spesifik. Jadi, kalau kita ada masalah tersebut, maka kita perlu melihat kalau misalnya memang ada hal-hal yang terpengaruh di dalam kehidupan kita karena masalah tersebut, maka kita perlu menentukan secara spesifik, ya. Apa saja? Sebenarnya, intinya agar kita jadi tahu batasan masalah tersebut, seperti yang tadi nomor dua dikatakan, dan kita jadi tahu secara spesifik dan konkret seberapa besar masalahnya. Jadi, sebenarnya hal ini saling berkesinambungan. Kalau kita sudah menentukan masalah secara spesifik, kemudian kita tahu batasan masalahnya seperti apa dan sebesar apa, kemudian kita tahu ada yang terpengaruh atau tidak di dalam kehidupan ini akibat masalah tersebut, maka selanjutnya kita bisa melihat sebenarnya apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini. Seringkali saya melihat banyaknya orang yang membuat suatu catatan tentang banyaknya masalah yang dia hadapi, tetapi tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, problemnya bukan dia tidak memahami masalahnya, tetapi dia tidak mau melakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini yang seringkali dikaitkan karena dia suka tidak secara spesifik menentukan besarannya masalah. Jadi, dia mengatasi masalahnya seolah-olah ini kayaknya nggak bakal bisa, karena masalahnya terlalu besar, atau di luar kemampuan dia. Dan ini yang seringkali dialami oleh orang yang cemas adalah ketika mereka merasa ingin selalu terburu-buru mengatasi masalah tersebut. Jadi, ketika ada masalah itu, mereka ingin selalu terburu-buru untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga harus dikatakan di nomor 4, yaitu tentukan waktu dan tempat yang spesifik, kalau memang itu berkaitan dengan tempat, untuk menghadapi masalah. Jadi, misalnya kita punya time limit untuk menghadapi masalah ini. Ya sudah, ya kita coba tentukan. Nggak usah terburu-buru. Misalnya kita punya, kalau saya misalnya membimbing skripsi anak-anak mahasiswa, juga dia ada time schedule. Misalnya, hari ini proposal, kemudian melakukan apa yang dinamakan pengajuan atau sidang proposal, kemudian pengambilan data, dan selanjutnya bisa dilakukan juga banyak faktor lainnya, seperti misalnya presentasi datanya tersebut, dan kemudian sidang skripsinya. Jadi, ada time schedule yang harus diperhatikan. Begitu juga ketika kita menghadapi masalah, supaya tidak berlarut-larut, kita perlu menentukan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan di pertama kalinya. Jadi, kalau misalnya saya mau melakukan presentasi, maka saya akan mengatakan, oh presentasinya saya catat di dalam buku saya. Saya punya buku seperti ini untuk mencatat. Kemudian saya tentukan, misalnya, oh tanggal 15 Februari kemarin, saya melakukan presentasi di IDI Tanggerang. Selanjutnya, tanggal 1 Maret, saya akan menyiapkannya setelah saya membuat video ini, misalnya. Kemudian untuk tanggal 22 Maret, 10 April, itu adalah jadwal-jadwal presentasi saya yang saya catat. Nah, ini adalah kalau kita bilang ini masalah, maka ini adalah masalah, yang harus dipecahkan, yang harus dibuat pemecahannya dengan membuat presentasi dan membuat hal-hal yang mendukung kondisi tersebut. Jadi, sebenarnya, kalau saya lihat, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa lebih tenang adalah ketika bukannya nggak ada masalah. Masalah nggak mungkin nggak ada. Jadi, bukannya tidak ada masalah, tetapi ketika masalah itu kita bisa kontrol, kita bisa hadapi. Begitu juga ketika berhadapan dengan masalah gangguan, ya, gangguan cemas misalnya. Ketika kita mengalami gangguan cemas, orang itu jadi tidak paham terhadap masalahnya, sehingga dia kehilangan kontrol terhadap bagaimana mengatasi gangguan kecemasan itu. Ketika orang mengalami gangguan panik, secara umum tubuhnya itu terjadi aktivitas yang berlebihan di sistem amikdalanya yang mengaktifasi sistem parasimpatis dan simpatis yang sering kesali saya sudah sebutkan di video-video saya yang lain. Tetapi, ketika itu berlebihan, nggak terkontrol, maka dia menjadi luar biasa. Nah, kita bisa mengontrolnya dengan apa? Misalnya dengan pengobatan dulu. Kalau yang mau cepat pengobatan, mengontrol aktivitas berlebihan tersebut, kemudian didukung nantinya dengan upaya-upaya seperti relaksasi, meditasi, belajar untuk menenangkan, berpikir positif. Ujung-ujungnya, bertujuan untuk supaya lebih tenang, supaya lebih calm. Jadi, saya ingatkan kembali lagi bahwa masalah itu bukan hal yang tabu, bukan hal yang tidak terlalu harus diperhatikan. Tetapi, lebih baik kalau misalnya kita memahami bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan yang utama sebenarnya, problemnya, seringkali, kita ini suka tanpa sadar membuat masalah. Nah, ini yang menjadi seringkali tidak sadar kita membuat masalah-masalah baru yang kemudian akhirnya menjadi lebih baik, akhirnya terus-terus, bukan lebih baik, tapi lebih buruk ya jadinya. Dan lebih baik ditinggalkan memang masalah-masalah tersebut, tetapi seringkali kesulitan. Jadi, problem-problem yang kita buat sendiri itu seringkali agak sulit untuk diatasi karena kita sendiri terus membuat hal yang baru. Sehingga tadi kalau kita melihat batasan spesifiknya, jangan terlalu membesar-besarkan masalah yang ada, tambahan satu lagi, yang nomor lima, jangan menambah masalah. Karena kalau menambah masalah, akan membuat problemnya itu bukannya tambah selesai, malah tambah banyak, dan akhirnya membuat masalah terus ada. Jadi, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini berkaitan dengan bagaimana agar menjadi lebih tenang, supaya tidak mudah cemas dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Tentunya spesifiknya tidak bisa dijelaskan satu persatu, tetapi secara global kita bisa melihat dari apa yang tadi disebutkan, kita harus lebih spesifik menentukan besaran masalahnya, kemudian kita harus menentukan batasan masalah tersebut, jangan membesar-besarkannya, kemudian kita tentukan apa saja yang berpengaruh di dalam kehidupan ini akibat masalah tersebut, tentukan juga secara spesifik supaya tidak membesar seperti apa yang kita pikirkan, kita bisa tentukan batas waktu, dan tempat yang spesifik untuk mengatasi masalah tersebut, dan yang kelima adalah jangan menambah masalah menjadi lebih besar lagi. Karena kalau kita menambah masalah lebih besar lagi, malah akan membuat kita tidak mampu mengatasinya. Ini pun terbukti pada beberapa kasus gangguan cemas, di mana kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaan ini dikarenakan seperti ada kesulitan untuk mengontrol pikiran tersebut. Tetapi, ketika Anda mampu mengontrol pikiran tersebut, maka kita akan bisa mengatasi masalah ini cukup dengan baik dan segera. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan like video ini jika dirasakan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.